Saya mati lampu, ini saya masih bisa buka Zoom karena masih ada sisa. Ya, oke. Siap Pak Jarap. Zoom dalam ke-8. Aliran semua, Pak? Di dekat rumah semua? Aliran? Mati semua? Mati, tanggal-tanggal juga mati semua. Cuma kalau mati begini, tidak lama lagi, tidak lama lagi, mati. Kalau musim hujan kadang-kadang suka gitu. Sekomplek mati. Sekomplek ya? Ya, habis listriknya mati, biasanya tidak lama lagi sinyalnya juga mati. Cuma ini sinyalnya masih hidup. Oke, mudah-mudahan bisa jalan terus. Ini ada... Bapak sudah jadi host, jadi kalau saya mati pun, ini Zoom jalan terus. Ya, baik. Ya, teman-teman sudah bergabung juga, Pak Mulai. Ada Ibu Titi dari Bali dan Pasar. Ini Pak Jarap yang lebih kenal, tahu semua. Ini saya belum terlalu tahu semua. Ini Pak Ibu Forita yang saya tahu. Bu Lani yang baru bergabung kemarin di Bandung. Bu Foni. Bu Margareta yang di Jakarta. Ada Ibu Hasibuan ya. Bu Yuliana. Ini Ibu Yuliana juga suka rutin hadir. Pak Aslamuddin Lasawedi dari mana nih, Pak Aslamuddin, Pak? Selamat malam, Pak Aslamuddin. Selamat malam, dari Palu, Pak. Palu? Oh, dari Palu. Ya, yang kemarin Pak Jarap kemarin ke Palu ya. Ya, ya, betul. Wah, senang bisa berkenalan. Tidak ketemu, Tidak ketemu, Tidak ketemu. Bisa, Tidak, Pak. Ini dari Pak Jarap, dari Palu, Pak. Pak Aslamuddin. Ya, betul. Pak Aslamuddin dari Palu. Sudah menjadi member. Sudah di grup juga. Ya. Selamat bergabung ya, Pak. Sudah pakai produk-produknya, Pak? Pak Aslamuddin lebih dekat ke mana, Pak? Dari Palu lebih dekat ke Manado atau lebih dekat Makassar, Pak? Gorontalo. Mana lebih dekat? Palu kayaknya lebih dekat Gorontalo dah. Oh, lebih dekat dari Gorontalo ya. Di Gorontalo kita ada gudang, ada kantor juga. di Gorontalo. Baik. Boleh, Pak Jarap mungkin? Ya, udah nyala lampu. Oke, teman-teman. Sudah nyala. Selamat. Sudah nyala. Selamat malam, teman-teman semuanya. Dari komunitas PHS ya, kita akan rutin seminggu sekali. Kita akan belajar mengenai produk-produk kesehatan. Memang, ini sambil semuanya kita pelajari yang ada di jaringan atau TPHS. di mana TPHS adalah kerjasama, kolaborasi dengan KG Indonesia, tapi juga sebenarnya bahwa hidup sehat ada juga kolaborasi atau kerjasama dengan beberapa... menghilang, Pak Jarap. Siknalnya atau lampunya mati lagi atau apa ini? Kita tunggu ya, teman-teman ya. Ya, Pak Jarap sudah kembali. Saya kayaknya makin nggak salah. Jadi, saya serahkan ke Pak Jos aja, karena ini saya kayaknya masih nggak stabil ininya. Saya ulangin lagi untuk... Ya, saya baru keputus tadi, kelempar masuk lagi. Jadi, malam ini kita belajar mengenai produk kesehatan, dari serial produknya KK Indonesia atau jaringan apotek PHS. Oke, silakan Pak Jos, langsung dimulai ini. Nanti mudah-mudahan saya nggak mati-mati, nggak putus-putus. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Jarap, dan terima kasih kehadiran teman-teman semua dari komunitas pola hidup sehat. Dan kembali lagi, kita malam ini bertemu untuk dalam satu serial untuk training ataupun pendalaman produk-produk dari KK Indonesia, terutama untuk jaringan apotek PHS. Untuk mitra-mitra apotek PHS yang sudah untuk pakai sendiri maupun untuk bisa dipasarkan ke teman-teman relasi-relasi yang membutuhkan. Karena saya yakin produk-produk kesehatan dari KK Indonesia ini banyak sekali manfaatnya untuk kawan-kawan kita, untuk keluarga kita, maupun kita sendiri pastinya. Oke, nah malam ini saya akan bahas tiga produk ya. Kemarin kita sudah ada lima kali serial produk yang lainnya. Mungkin ada video-videonya dari Pak Jarap juga sudah selalu direkam. Dan kali ini kita akan membahas tiga produk ya. Satu yang dikonsumsi, yang dua itu yang dioles. Nah, jadi produk-produk KK itu ada lima D, Bapak Ibu. Yang diminum, yang dioles, dipakai, ditempel, dan detox. Ya, lima D, gitu. Nah, kemarin sudah dibahas tuh yang ada diminumnya. Ya, kebanyakan kemarin itu yang diminum. Nah, ada yang sudah dipakai juga sudah, kalau KK Life Force ya. Nah, untuk ditempel sudah, nates, ya, di daerah organ wanita, misalnya untuk masker, maupun untuk di kaki. Ada untuk detox, sudah dibahas juga, raw meal. Nah, malam ini saya akan bahas yang diminum, satu lagi, dan dioles. Nah, dioles itu ke mana? Dioles ke seluruh badan kita, nanti kita akan bahas, ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan langsung masuk ke pembahasan produk. Baik, malam ini kita akan bahas yang pertama untuk yang diminum dulu, yaitu produk salah satu produk unggulan KK Indonesia, yang namanya Vita Yang Kolostrum. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau mendengar kata-kata kolostrum, sudah pernah dengar, atau ada yang baru dengar, ya, ataupun yang sudah sering dengar, ya. Nah, kolostrum itu sebenarnya sudah lama sekali, ya, dan bahkan setiap ibu-ibu yang melahirkan, asinya pasti ada kolostrum. Nah, jadi kolostrum adalah susu pertama. Nah, itu dia dari seorang mamalia, manusia maupun hewan-hewan yang menyusui, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kolostrum adalah susu saat melahirkan, di hari pertama, kedua, ketiga. Nah, biasanya itu tuh di awal-awal, beberapa hari di awal, itu namanya kolostrum. Dan itu sangat tinggi untuk imun, dan manfaat untuk kalsiumnya, dan sebagainya itu sangat-sangat bagus. Nah, jadi Bapak Ibu, yang akan kita bahas di sini adalah Vita Yang Kolostrum, di mana kolostrum yang ini disebutnya susu bubuk skim. Ini sesuai dengan permintaan Bepom. Ya, padahal kandungannya kolostrum, tapi Bepom, ya, karena Bepom punya peraturan-peraturan, kata-katanya harus diganti. Oh ya, KK sangat aturan, jadi kita ikuti, bukan judulnya kolostrum, tapi susu bubuk skim. Ya, tapi kandungannya kolostrum, jelas. Dan rasanya pun enak, Bapak Ibu. Tujuan utamanya apa? Menjaga keseimbangan imun tubuh, plus ada untuk tulang dan lain-lain tentunya. Ya, baik, kita akan mulai, Bapak Ibu. Nah, Vita Yang Susu Bubuk Skim, rasa original, itu nama kemasannya adalah sebenarnya kolostrum, ya. Dengan tambahan, ya, tambahannya banyak, nih. Jadi kolostrum plus-plus, Bapak Ibu. Ya, itu apa saja? Ada inulin-nya. Nah, kemudian dia ada omega-3-nya. Ada DHA dan EPA. Kemudian ada laktobaksilus dan asidofilus, yaitu probiotik-nya. Kemudian ada vitamin dan mineral, tentunya. Dan ada fucoidan. Nah, Bapak Ibu pernah dengar nama fucoidan? Fucoidan itu sejenis dari rumput laut, tapi coklat, ya. Kan rumput laut biasanya ada warna hijau, ya. Rumput itu rumput biasanya diganggang air tawar, itu warnanya hijau, ya. Klorela. Kalau spirulina itu ganggang air laut, warnanya kebiru-biruan. Nah, kalau fucoidan ini adalah ganggang juga, tapi coklat, ya. Nah, itu adanya di perairan China. Nah, Bapak Ibu, ini akan kita... Jadi si kolostrum ini ditambah dengan beberapa tambahan untuk lebih melengkapi fungsi-fungsinya, ya. Karena selain daripada... Karena imun, kita perlu ini. Imun untuk tulang, imun untuk tubuh kita, ya. Imun untuk sistem, keseluruhan sistem tubuh kita. Baik. IgG-nya sangat tinggi, Bapak Ibu. Imunoglobulinnya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kalau untuk kolostrum ini, bahan bakunya itu import semua, tapi diformulasi dan dikemas di Indonesia, Bapak Ibu. Susu skimnya sendiri itu dari New Zealand, kolostrumnya dari Amerika, inulinnya dari Belanda, omega-3 dari Denmark, dan premix vitamin-mineralnya dari Jerman. Kemudian probiotik dari Singapura. Nah, jadi ini semua diramu, diformulasi, dan dikemas di Indonesia. Supaya biaya ataupun biaya produksi lebih hemat dan harganya pun bisa lebih terjangkau. Kalau semuanya diimport dari luar, nanti harganya jadi bisa jutaan, Bapak Ibu. Terlalu tinggi. Nah, kemudian kalau kita lihat, apa sih fungsi masing-masingnya? Inulin sendiri punya fungsi untuk menyehatkan sistem pencernaan. Baik untuk penderita diabetes dan meningkatkan kesehatan tulang. Nah, ini inulin. Kemudian omega-3, jelas ada EPA dan DHA-nya, yaitu untuk mencegah resiko penyakit kardiofaskular, mengurangi resiko kanker dan dimensia, kemudian menjaga kesehatan indera penglihatan, meredakan inflamasi pada artritis, dan menurunkan resiko depresi. Memang omega-3 yang ada di dalam susu bubuk skim rasa original ini tidak sebanyak ataupun sekuat daripada memang khususnya omega-3 yang vitayang omega-3, Bapak Ibu. Dan EPA-DHA-nya pun di bawahnya itu banget ya, jadi beda sekali. Cuma ada kandungan omega-3-nya ditambahkan. Jadi tidak sekuat itu untuk efeknya. Nah, kemudian, laktobaksilus asidovirusnya adalah probiotiknya, Bapak Ibu. Apa fungsinya? yaitu imunomodulator. Memperkuat lapisan usus, anti-mikroba, anti-inflammasi juga, dan membantu berkembangnya bakteri baik di dalam pencernaan kita tentunya. Kemudian, Bapak Ibu, kalau kita lihat fucoidan. Nah, kenapa ada fucoidan? Fucoidan itu rumput laut yang berwarna coklat. Fungsinya untuk apa, Bapak Ibu? Menyeimbangkan sistem imun. Jadi kalau ada masalah autoimun, Bapak Ibu bisa kebantu dengan kolostrum ini. Boleh dikonsumsi. Kemudian mencegah CA. Kemudian mengobati penyakit-penyakit kardiofaskular tentunya, karena dia nanti ganggang ini sangat baik ya, fungsi-fungsinya ada antioksidannya juga. Lalu juga menghambat peradangan sel, mengurangi efek kemoterapi, dan membantu mengaktifkan probiotik. Plus, dia juga bisa mempertebal dinding usus, dan dinding lambung, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang masalah lambung, minum fokoidannya ini sangat bagus untuk bisa mempertebal dinding lambungnya. Yang biasanya tergerus karena obat-obatan. Yang makin tipis karena obat-obatan yang memang biasanya obat-obat mah itu. Menipiskan itu. Nah itu adalah fokoidannya. Lalu vitamin dan mineralnya sendiri sangat lengkap, Bapak Ibu. Ada vitamin A, B1, B2. Memang tidak selengkap dengan super green food, tapi ini lumayan lengkap. Ada A, B1, B2-nya, niacin-nya ada juga, B6-nya juga ada, asam pantotenik, asam folik, B12 juga ada, vitamin C, sodium, D3, vitamin E, kolin, fosfor, ini mineral-mineralnya Bapak Ibu, kolin, fosfor, kotasium, kalsium-nya ada, magnesium, zinc, besi, iodin, dan selenium. Oke, ini adalah kandungan dari vitamin dan mineral di dalam kolostrum, susu skim bubuk kita. Nah jadi apa sih fungsi utama daripada kolostrum ini? Pertama, dia membantu menyeimbangkan imun tubuh. Itu penting sekali, karena waktu COVID kemarin juga sangat membantu sekali untuk perbaikan imun, dikombinasi dengan PURYC, kombinasi PURYC dengan super green food. Tiga macam itu, orang-orang yang terkena COVID, biasanya seminggu sampai dua minggu, tiga hari sudah normal, Bapak Ibu. Dari di tes di lab, apapun di mana tester-tester itu semua, klinik-klinik positif, dalam dua hari, tiga hari sudah negatif. Kemudian Bapak Ibu bisa membantu memelihara kesehatan khusus, pencernaan, mencegah terjadinya penyakit kardiofaskular, membantu mengatasi alergi. Nah jadi kalau ada alergi-alergi, ini sangat bagus juga Bapak Ibu untuk masalah alergi. Kemudian membantu pengihatan, dan membantu perbaikan tulang. Masalah peradangan pada tulang, pengapuran pada tulang. Jadi yang penebalan-penebalan tulang pun sangat bagus kalau ada kolostrum ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat pemakaiannya, dosisnya adalah untuk pencegahan cukup satu saset per hari, ditambahkan dengan air 150 cc. Ya airnya. 100 cc juga boleh. 100 cc sampai 150. Nggak boleh terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi aqua gelas itu hanya setengahnya. Setengahnya aqua gelas itu juga cukup. Pencegahan satu saset per hari, untuk terapi itu boleh dua kali satu saset per hari, diminum setengah jam sebelum makan, atau sebelum tidur malam hari. Ini juga sudah sertifikasi halal Bapak Ibu. Jadi ini bisa dikonsumsi, untuk anak-anak juga bisa konsumsi, tapi kalau anak-anak, satu tahun ke atas Bapak Ibu, sepertiga saset cukup. Sepertiga saset, kalau remaja, setengah saset, kalau dewasa, satu saset. Itu adalah untuk kolostrum. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau saya teruskan dulu? Boleh, kalau ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu, diketik saja di kolom chat, nanti saya akan bahas dulu semua sekaligus, nanti silakan kita akan bahas berikutnya yang tanya-jawab setelah selesai materinya. Silakan di kolom chat saja dimasukkan pertanyaannya. Oke, kita akan lanjut Bapak Ibu setelah dari kolostrum ini, kita akan masuk kepada ini yang dioles. Nah, dioles untuk apa Pak? Dioles untuk antinyeri. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau kita sudah biasanya zaman sekarang ini ya, terjadi anak umur 20-an, belasan tahun bahkan juga ada, 20-an, 30-an, 40-an, apalagi yang sudah 50-60, mulai terasa ada yang kurang enak ini, kurang enak itu. Nah, jadi, badan nyeri ini, nggak enak nyeri ini. Nah, ini jadi Bapak Ibu, intinya krim ini adalah krim P3K. P3K pertolongan pertama, pada kecelakaan. Jadi, apapun, terkilir, nyeri terbentur, biru begitu Bapak Ibu, ya lebam, bisa terbantu ini. Kemudian, kena luka bakar, luka potong, ini juga sangat baik. Kena gigitan serangga, juga sangat baik. Nyeri apa Bapak Ibu? Nyeri dari ujung kepala sampai ujung kaki, termasuk nyeri gigi, bisa dioles di dalamnya. Di dalam gigi kita, jadi ini bisa dikonsumsi Bapak Ibu. Bisa termakan pun tidak apa-apa. Tapi jangan sengaja dikonsumsi dengan roti, Bapak Ibu, ya. Disangkanya selai, jangan, Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah krim multifungsi dengan nanoteknologi. Nah, jadi BMC, krimnya itu berbahan dasar herbal, yang diproduksi melalui proses teknologi nano, yang ukurannya super kecil, kemudian mudah diserap. Apa itu teknologi nano? Teknologi nano adalah sebuah teknologi, teknologi pemecahan atom, yang terdiri dari proses pemisahan, deformasi materi, dari atom atau molekul-molekulnya. Satu nanometer setara dengan satu perse miliar meter. Jadi satu nanometer sama dengan sepuluh pangkat minus sembilan meter. Jadi kalau kita singkatkan, sepersemiliar meter, Bapak Ibu. Kecil-kecil banget, kecil banget. Jadi langsung menyerap ke dalam pori-pori kita. Kalau kita oles, seketika dia akan langsung masuk. Nah, perbandingannya itu seperti kelereng dengan bumi. Kebayang, Bapak Ibu, ya kecil banget lah intinya. Jadi nano itu adalah, kenapa dipakai nano? Supaya cepat menyerap. Intinya seperti itu. Kemudian, apalagi kita lihat di sini, BMC itu diolah dengan teknologi nano, lalu apa sih kandungannya? Nah, kandungannya, lalu apa manfaatnya? Dan ini ada masing-masing, Bapak Ibu, selain bahannya tadi itu, juga kita ada bahan menganu herbal. Herbalnya ada borneo namanya, untuk mengurangi nyeri otot dan sendi. Jadi kalau yang sering nyeri otot dan sendi, seperti pengen dipijet begitu, ini enak sekali. Kemudian, anti-radang, antiseptik juga, dan analgesik, peredah nyeri, borneo itu. Kemudian ini yang utamanya, Bapak Ibu. Lalu ada menta piperita oil. Untuk apa? Untuk meredakan mual, mengurangi nyeri, jadi boleh dipakai di daerah perut, Bapak Ibu, kalau nggak enak perutnya, lambung, nggak boleh dipakai, di dekat pusar itu, digosok ke tangan, tutup pusarnya dengan ini. Langsung dia menyerap ke dalam. Lalu bisa mengurangi nyeri, menenangkan iritasi kulit, mengatasi bau kaki, ataupun kaki yang pecah-pecah. Boleh dioleskan di kaki juga, Bapak Ibu, yang suka pecah-pecah itu, Bapak Ibu. Lalu mengatasi kulit kepala yang bermasalah, suka ada ketombe dan sebagainya, ini juga bisa dibantu. Kalau lu menghilangkan mual, sakit kepala, janger, nyut-nyutan, itu langsung dioleskan saja di daerah yang nyerinya. Mengurangi rasa gatal, pada ibu hamil sering terjadi. Lalu melawan bakteri dan jamur, lalu mencegah gigitan serangga juga. Boleh diolesin di badan supaya mencegah nyamuk. Boleh juga, Bapak Ibu, ini bisa. Kemudian, kita lihat lagi yang lain bahannya. Ini bahan yang lain adalah mengandung karbomer, untuk membentuk gel, apapun krim lebih stabil. lalu ada simbopogon nardus oil, sebagai bahan aktif citronellol, jadi wanginya itu seperti citron, jadi apa itu, sereh begitu, Bapak Ibu. Wangi, enak ya. Ada geraniolnya, sebagai antibakteri dan jamur, sebagai aromaterapi alami, dan pengusir serangga alami, pengurang nyeri, bantu menghaluskan kulit. Ini fungsi herbalnya ini, Bapak Ibu. Ini untuk manfaat utamanya, yang tadi saya bilang, P3K, tersiram minyak panas, ataupun kena luka bakar, kena gas, ataupun kena luka bakar, kena api dari gas yang buka. Itu terjadi. Banyak ini ada contohnya juga, Bapak Ibu testimoninya. Lalu nyeri-nyeri sendi, rematik, dan otot tegang. Pegal, linu, keseleo, asam, salah, urat, dan leher-leher yang kaku. Lalu sariawan, sakit gigi, sakit kepala, lalu bengkak, karena gigitan serangga, dan sebagainya, itu sangat bisa dibantu. Lalu misalnya ada bengkak-bengkak, di bagian lain pun, Bapak Ibu dioles saja di sekitarnya. Lalu batuk pilak juga bisa dibantu, mabuk kendaraan, ketombe, nah ini saya tadi bilang ketombe, campur dengan shampoo, boleh campur dengan shampoo, lalu perut kembung, stretch mark, guratan-guratan bekas hamil, juga bisa dibantu, kaki pecah-pecah, dan berbau. Ini efektif untuk mengatasi semua problem ini, Bapak Ibu. Dan ini sering terjadi, Bapak Ibu. Banyak terjadi di rumah kita, keluarga kita, ada banyak yang terjadi seperti ini, semangkannya jadi favorit, Bapak Ibu. BMC ini. Dia ada dua kemasan, ada yang botol, kalau botol itu disimpan di rumah, kalau yang tube, biasanya dibawa-bawa di tas. Ibu-ibu selalu bawa-bawa itu. Istri saya, anak saya selalu bawa ini. Kalau di rumah, kita ada di botol. Kemudian Bapak Ibu, cara penggunanya dioreskan saja langsung di areanya, ataupun sekitar area yang luka, ataupun langsung di lukanya. Jadi kalau luka-luka terbuka, luka diabetes, dan sebagainya pun bisa menggunakan ini. Tempel aja langsung. Luka yang kemarin pernah ada di rumah saya, pembantu rumah, bawa anaknya, usia dua tahun, ibunya lagi kerja, anaknya main-main-main, tiba-tiba jatuh. Kena ujung, seperti ujung ranjang itu, langsung jatuh, dan terbuka, luka terbuka seperti kembang kol, darahnya ngucur, Bapak Ibu. Teriak-teriak anaknya. Lalu kemudian di rumah ada botol BMC, langsung ditempel di lukanya, langsung berhenti darahnya, Bapak Ibu. Dan anaknya tidak teriak-teriak lagi, langsung bapaknya bawa ke UGD, ayahnya bawa ke UGD, dan dijahit. Tapi anaknya selesai dijahit, main-main lagi Bapak Ibu. Jadi dia langsung bisa meredam pendarahan tadi, kemudian nyerinya juga berkurang, sehingga dia juga tidak panik lagi orang tuanya. Kalau enggak, itu kan teriak-teriak terus panik ya, Bapak Ibu. Jadi ini sudah saya lihat langsung, waktu itu kejadian di rumah. Nah ini sangat membantu Bapak Ibu. Lalu cara penggunanya, bersihkan daerah yang bermasalah, jangan pakai air, Bapak Ibu langsung saja. Kalau misalnya kena luka bakar, langsung dioleskan. secara merata, dan untuk luka bakar harus langsung dioleskan, tanpa harus dibersihkan dengan air dulu Bapak Ibu. Oleskan pada tangan dahulu sebelum ke kulit bayi. Nah kalau mau ke bayi, dioleskan ke tangan kita dulu sebelum ke kulit bayinya langsung. Cara penyimpanan, simpan di tempat kering, sejuk, terlihat dari panas dan sinar matahari langsung. Tetapi ini kalau sampai kejemur di matahari pun, tidak akan cair Bapak Ibu. Bagus. Nah kemudian Bapak Ibu, ini ada demonya, ini nggak ada videonya, cuma ada foto-fotonya Bapak Ibu. Ini produk dari Taiwan Bapak Ibu. Jadi BMC ini produksi dari Taiwan, sudah ramuan 200 tahun, turun-temurun. Dan ini adalah masternya, master dari Taiwan, datang ke Indonesia untuk mendemokan, bagaimana efektivitas BMC untuk luka bakar. Ini sampai ada rantai, dipanaskan rantainya, dibakar sampai merah, dan dipegang oleh dia. Langsung disentuh sampai tangannya pun merah semua, sampai ngelotok begitu Bapak Ibu. Tapi dioles dengan BMC, sepertinya terbakar semua, dengan BMC itu mulus lagi Bapak Ibu. Nah seperti ini. Bahkan satu tangannya disirem. Dia selain memegang rantai panas, disirem dengan air mendidih yang dipanaskan dulu, sampai sudah mendidih, dituangkan ke tangannya, langsung setelah tuangan tangannya, dibalur langsung dengan BMC, kembali normal Bapak Ibu. Dan dia demo berkali-kali ke seluruh kota di Indonesia Bapak Ibu. Di keliling seluruh Indonesia, kota-kota besar ya. Enggak 43 kota sih, tapi dia hanya kota-kota besar, ibu kota provinsi, yang utama Jakarta, Bandung, kemudian Surabaya, di Sumatera, beberapa kota Medan, Pekanbaru, dan sebagainya, tetapi tidak semua kebupaten enggak. Nah, ini setiap kali demo seperti itu Bapak Ibu, dan tetap mulus Bapak Ibu tangannya. Luar biasa. Karena sudah yakin, beliau sendiri yang memproduksi keluarga dari turun ke murud. Inilah keunggulan BMC Bapak Ibu. Lalu kalau kita lihat lagi, ini contoh luka bakar ya, di Bandung ya, ini ada satu teman di Puskesmas, beliau kebetulan pas di sebelah rumahnya, Puskesmasnya itu ada yang kena luka bakar. Jadi pas lagi masak, Bapak Ibu ada dua kompor ya, satu kompor dia lagi masak, satu kompor ini habis gas, langsung ganti gas. Nah, ganti gas sebelahan ke samber, Bapak Ibu. Langsung kena sampai luka bakar, tapi tidak sampai ke rumah sakit ya, langsung dioleskan BMC, dibalur ya dengan BMC, sampai kering-kering, pulih-pulih, sampai mulus lagi Bapak Ibu. Ya, ini terjadi langsung, ini foto juga langsung dari petugas Puskesmas yang menangani, namanya Bu Ayi Somariati, di Antapani, dengan produk BMC ini. Kemudian saya mau putarkan satu lagi video, ini, apa namanya, video testimoni dari yang langsung luka bakar, dan juga satu lagi yang masalah dengan otot-otot di leher. itu Luki yang penyanyi dari Notion Idol. Saya putarkan Bapak Ibu. Nah, ini yang salah bantal Bapak Ibu, ngeri leher ini Bapak Ibu. Halo, gue Luki Optavian, gue cuma pengen kasih tau, ini ada krim yang bener-bener manjur seketika, gue gak pake bohong, dan ini baru aja gue coba, jadi bangun tidur tadi pagi, hari ini leher gue sakit, gak bisa nengok. Didengarlah, tiba-tiba, ada krim yang bisa menyembuhkan. Dan, setelah gue coba, guys, ini beneran ya, aku gak bohong, ya aku bisa nengok, tadi tuh gak bisa nengok sama sekali, hanya dengan mengoleskan krim ini, itu seketika langsung bisa sembuh. Masya Allah. Ya, jadi ini akan menjadi obat pelengkap hari-hari gue, setiap harinya. Jadi teman-teman yang mau coba BMC Cream, langsung aja, ya, di ordernya pokoknya, gue gak promosi bohong-boongan, dan ini bisa mengobati semuanya. Tadi gue udah coba ke tenggorokan, yang lagi radang, tenggorokan yang gak enak, dan rasanya bener-bener, apa ya, menghangat, hangatnya ada, terus melegakannya apalagi. Nah deh pokoknya terbaik, BMC. Thank you so much. Thank you. Ya, satu lagi saya akan putarkan yang luka bakar. Teman-teman, saya Caroline, hari ini saya mau sharing tentang produk BMC. Jadi ceritanya tanggal 19 Februari kemarin, pas ulang tahun saya, karena banyak orderan kue lidah kucing itu, saya terlalu capek, sehingga saya itu, itu, apa, tengah, waktu menyalakan oven, kesam bergas, LPG, dari oven, oven yang besar itu. Terus habis itu gosong, ya kan, saya panik. Kebetulan, waktu itu ada reseller, dari Pak Endra, yang kebetulan satu kompleks sama saya. Ada BMC, saya langsung ke sana, langsung saya oles BMC, dari muka sampai ke badan. Terus, berapa lama? Dari kejadian oven itu, oles BMC itu sekitar 10 menit. 10 menit. Habis itu, saya pulang ke rumah, saya lanjutkan perawatan pakai BMC itu, tiap setengah jam, saya oles ke muka, ke tangan, sama ke badan. Hari ini tanggal 3 Maret, muka saya sudah bersih, tanpa perlu operasi plastik, tanpa perlu hanya pakai produk BMC, teman-teman. Jadi, hari ini, saya mau menganjurkan, teman-teman harus wajib memiliki BMC di rumah. Karena benar-benar sudah saya buktikan, muka saya kembali ke asal, tanpa perlu operasi plastik, tanpa perlu hanya percayakan produk BMC. Ya. Baik, Bapak-Ibu, itulah beberapa testimoni untuk BMC. Saya kembali ke slide. Sangat membantu. Perlu punya, Bapak-Ibu. Kalau semua mitra apotek PHS, ini harus punya untuk di rumah sendiri, Bapak-Ibu. Kalau sudah Anda pakai, Anda akan bisa membuktikan, dan juga bisa makin mudah untuk bisa teman-teman memasarkan juga produk ini ke para relasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir. Satu yang dioles juga, Bapak-Ibu, yaitu namanya Medijel. Medijel ini adalah dari aloe vera, Bapak-Ibu. Yaitu dari aloe vera. Bapak-Ibu tahu aloe vera, kan? Lidah buaya. Tapi ini dari Barbados. Brazil sangat bagus sekali. Bukan lidah buaya biasa, tetapi memang kualitasnya salah satu yang terbaik di dunia. Jadi ini sangat membantu untuk mengatasi iritasi. Iritasi-iritasi pada kulit, gatal-gatal, luka-luka kecil, lecet-lecet. Kayak tadi juga untuk sariawan. Bisa kalau ini rasanya dingin, Bapak-Ibu sama. Kayak tadi kan juga itu krimnya, juga itu anget-anget dingin, langsung menyerap. Kalau ini dia memang aloe vera, Bapak-Ibu. Dari Bapak-Ibu tahu sendiri, lidah buaya itu kan mendinginkan. Sunburn, misalnya kita habis dari terpapar matahari ke jemur matahari sampai merah. Nah, pakai ini akan sangat enak, Bapak-Ibu, untuk menetralkannya lagi. Pelembab, ini bisa untuk pelembab juga di kulit kita, Bapak-Ibu. Kalau untuk perawatan kulit. Dan ini juga kalau ada infeksi-infeksi di lubang-lubang, lubang telinga, lubang hidung, semua lubang, pada vagina, wanita juga itu, semua lubang itu bisa dibantu, Bapak-Ibu, untuk perbaikannya dengan antiseptik dari alami ini. Jadi sebenarnya di alam itu sudah ada antiseptik, Tuhan sudah ciptakan begitu banyak untuk kita, kesehatan tubuh kita tanpa harus obat-obatan kimia, Bapak-Ibu. Jadi inilah kesehatan alami yang antiseptik alami yang ada di lidah buaya. Jadi Bapak-Ibu bisa gunakan ini untuk masalah-masalah tadi saya bilang, di lubang-lubang. Lubang hidung, lubang telinga, lubang vagina, lubang semua, itu bisa dipakai. Kemudian apalagi, Bapak-Ibu, ini dia ada dua macam, ada yang organik, si lidah buayanya, ada yang memang biasa, tapi itu tetap sama-sama daerahnya di Barbados, di Brazil. Dan ini sangat bagus, silahkan dipilih, ada yang organik, ada yang biasa. Beda, nggak terlalu jauh, tapi kalau ada esat, pengen organik saja, silahkan. Kalau mau yang biasa saja, Nedi Gel juga udah bagus kualitasnya. Bed-bedanya mungkin beberapa puluh ribu saja. Bapak-Ibu itu ada, dan tidak ada mengandung parabennya juga. Bapak-Ibu itu adalah satu produk-produk KK yang bisa dioleskan di tubuh kita. Tadi BMC untuk P3K, kalau ini untuk yang tadi, luka bakar, karena bukan ke luka bakar, luka apa namanya, kayak kejemur matahari panas. Nah, ini sangat enak, Bapak-Ibu netral. Kalau kita habis ke Bali, habis ke pantai, pakai sunscreen, tetap sunscreen dipakai, untuk SPF-nya itu, tapi setelah itu kan perlu kita netralkan tubuh kita dengan misalnya di punggung, di leher, di wajah, dan sebagainya, untuk menetralkan lagi. Gitu, Bapak-Ibu. Jadi inilah produk yang diolesnya, ada dua macam yang saya perkenalkan, yaitu BMC dan Medi Gel. Kalau untuk produk yang diminum, setelah kita kemarin bahas niwan, bahas raw meal, bahas super green food, omega-3, pure YC, dan sebagainya, kita juga sekarang tadi belajar mengenai kolostrum. Baik, Bapak-Ibu. Itu yang mau saya sampaikan. Silakan mungkin sekarang bisa saya secara jawab. Begitu, Bapak-Ibu. Silakan. Baik. Pak Jarot masih bersama kita? Ya, masih. Terima kasih, Pak Jones. Wah, ini yang tadi kesaksian Ibu yang kayaknya dari Surabaya ya, kebakar. Surabaya, betul. Logar-logar Jawa Timur itu, Pak. Itu ngeri banget tuh kebakarannya sampai gosong tangannya kayak begitu. Wah, bisa pulih, hampir pulih sempurna tuh ya. Tanpa operasi plastik, betul, Pak. Itu tadi kandungannya apa sudah ada dijelaskan di depan ya ini Ibu yang bertanya. Nanti ini direkam kok. Ini rekamannya pasti saya post di grup kalau misalnya mengenai kandungannya. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Forita. Kolostrum. Isinya kolostrum tapi dikasih label susu skim dan memang ditambahkan dengan susu skim ya, Pak? Betul. Tambahkan. Ini pertanyaannya, ini kan tadi disebut untuk alergi. Nah, ini pertanyaannya alergi apa saja? Nah, gimana dengan orang yang justru alergi susu sapi? Ya. Kalau yang laktotra intoleran, yang alergi susu sapi, itu memang nggak cocok. Jadi nggak disarankan untuk dikasih. Bapak Ibu, karena nanti dia mensret-mensret malah. Tapi alerginya bukan alergi yang susu sapi, alerginya alergi yang lain. Misalnya, alergi dari debu, alergi-alergi dari bulu bungatang, begitu ya, alergi dari bahan kimia, alergi dari pewarna rambut, dan sebagainya itu bisa dibantu dengan ini. Ya, diduren gitu ya, keligata, ini bisa, Bapak Ibu. Tapi kalau penyebabnya karena susu sendiri dari susu sapi, jangan diberikan. Otomatis. Ya. Nanti dia mensret, Bapak Ibu. Biasanya kayak gitu. Jangan, Bu, Forita. Kalau untuk yang laktosa intoleran. Nggak cocok. Ya, karena susu sapi mengandung laktus ya. Ya, betul. Susu kambing. Ya, itu nggak beda lagi. Tapi sejangan. Kedelai boleh. Kedelai aman. Susu intoleran, jangan. Karena ini mengandung susu sapi. Betul. Ya. Soalnya kalau dari, ya paling banyak adanya di sapi. Kolostrum itu. Kalau asih kan sedikit. Sapi banyak. Dan memang sapi itu bagus. Kenapa berapa hari saja sapi melahirkan langsung jalan anaknya. Kalau anak manusia kan berapa tahun baru jalan ya. Anak sapi baru berapa hari sudah jalan, Bapak Ibu. Mantap itu. Ya, kalau yang alergi susu sapi bisa pakai susu kedelik. Ya. Kalau yang alergi susu kedelik pakai susu sapi. Jadi kalau yang alergi susu sapi pakai ada. Di apotek VHS ada produk itu, susu kedelik. Dan itu susu kedeliknya berbeda ya. Saya kemarin nyoba di medan minum gitu. Ya karena dia nggak pakai endapan. Jadi dia sarinya. Ada beberapa susu kedelik. Kalau diminum, dibuat gitu. Diaduk. Ya didiamkan timbul endapan. Nah ini nggak. Nggak ada. Dari China itu, Pak. Dari Beijing. Dari Heilongjiang. Itu daerah di utaranya Beijing. Dan sangat baik sekali untuk satu area itu semua kacang kedelik. Dan diekspor ke seluruh dunia. Itu terbaik di dunia itu. Kacang kedeliknya. Di Heilongjiang namanya. Di China. Selamat malam. Untuk kalau konsumsi niwana, SKF, dan raw meal. Apa boleh ditambah mengonsumsi kolostrum? Oke. Jadi kalau kolostrum. Tadi sebenarnya utamanya yang saya sampaikan. Untuk perbaikan masalah tulang. Itu sangat membantu. Kalau untuk masalah-masalah yang ibu yang sudah konsumsi niwana, SKF, raw meal. Itu sebenarnya sudah bagus untuk mengatasi. Kalau ada problem tulang. Boleh. Tambahin kolostrum. Tapi kalau masalah imun dan lain. Tiga macam itu sudah sangat bagus, Bapak Ibu. Sudah sangat bagus. Kalau untuk antioksidannya sudah bagus. Sudah ekselen itu. Nah, kecuali ada masalah tulang. Misalnya penebalan tulang. Hiperplasia. Ataupun yang saraf kejepit. Misalnya. Itu karena penebalan tulangnya nggak terkontrol. Karena osteoblast sama osteoplastnya nggak benar, Bapak Ibu. Jadi osteoblast itu kan adalah proses untuk. Kalau osteoplast adalah untuk penghancuran tulang. Osteoblast untuk membentukan tulang. Karena setiap manusia itu pasti ada terjadi prosesnya dua itu, Bapak Ibu. Hancur, bentuk. Hancur, bentuk. Kalau anak-anak, dia bentuknya lebih banyak. Bikinnya lebih banyak. Tapi kalau orang yang sudah mulai 30 ke atas, 40, mulai sedikit-sedikit hancur. Jadi bikinnya sedikit daripada hancurnya. Nah, kalau orang-orang yang sudah lanjut usia, tambah banyak lagi yang hancurnya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, untuk menetralisirnya ataupun menyeimbangkan, bond modulatornya adalah kolostrum ini. Kalau punya masalah pulang, boleh ditambahkan. Kalau nggak, nggak usah. Tiga dulu itu aja udah bagus. Ya, silakan, teman-teman. Kalau masih mau bertanya, kita masih punya waktu cukup. Untuk yang sudah pernah pakai BMC, boleh kalau ada yang mau testimoni. Misalnya siapa yang udah pernah pakai. Ada nggak yang sudah pakai, belum nih? Yang udah nyoba BMC, siapa di sini, Bapak Ibu? Ada? Boleh sampaikan? Bu Margareta atau Bu Forita udah pernah beli, belum? Sudah, saya udah biasa pakai, Pak. Nah, Bu Magdalena. Bu Magdalena yang Jakarta ya, Ibu, ya? Iya, betul. Nah, gimana, Ibu? Boleh kasih ceritanya, Bu, apa nih, yang Ibu alami? Kenapa Ibu udah lama pakai BMC dan sekarang masih pakai terus, Bu? Ya, karena kadang-kadang kalau pegel, ada pernah keselio, dipakai, baik lho. Cuma hanya diolesin aja. Ada-kadang gigitan nyamuk. Betul. Makanya saya selalu sedia, Pak. Mau kecil, mau besar juga ada. Iya, so. Mau kecil, mau besar, ada selalu, Pak Ibu. Yang kecil di tas, yang gede. Atau dibawa dua-duanya? Enggak. Yang besar di rumah aja. Ya, betul. Ya itulah, seperti itu. Bagus, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu kalau udah pakai BMC, pasti akan terus. Kenapa? Karena memang dibutuhkan. Dan itu kepake banget obat luar kita, obat luar kita istilahnya, pelindungan. Tadi si Luki itu penyanyi Indonesian Idol itu. Gak bisa nengok, kebetulan ketemu temen di Jakarta yang memang reseller KK, diolesin langsung. Dia beli, akhirnya beli paket bis loh, Pak Jarot. Beli paket bis itu, beli berapa tube? Ya, banyak sekali buat ibunya. Ibunya kan kena masalah sendi itu. Jadi artritis, jadi dia beliin buat ibunya. Karena ada paket bis yang isinya berapa botol dan berapa tube. Nah, akhirnya dia beli paket bis. Dua juta akhirnya beli BMC itu. Dua juta seratus lima puluh itu beli paket. Karena dia mau belinya banyak. Supaya buat ibunya sendiri dan buat dia di rumah kan ibunya terpisah rumahnya. Jadi dia belikan buat orang tuanya. Mantap. Untuk perut kalau mules juga baik loh, Pak. Ya, betul Bu. Bisa perut mules, misalnya kembung gitu ya. Sakit gigi, cepat sekali. Ya. Gak usah cari konstan, obat-obat anti nyeri itu. Pil-pil itu gak usah, tempelin aja langsung. Mantap. Betul. Itu tuh yang luka bakar tuh, ngeri banget tuh. Itu cepat loh, Pak. Tadi tuh ada, itu tuh. Itu sekarang ketemunya udah mulus Bapak-Ibu. Gak pernah kelihatan seperti pernah kena luka bakar yang parah gitu. Gak kelihatan sama sekali. Sudah pulih normal. Kalau saya yang susu skim, saya sudah habis dua dus. Sehari ngopi dua kali. Dulu sukanya kopi susu. Sekarang tapi tak bisa. Kopi ya kopi, gak pakai apa-apa sama sekali. Lalu jam 9, saya kan diet low carbure. Jadi jam 9 kalau saya lapar buat cemilnya, yaudah sekarang saya pakai susu. Wah ini cemilannya Pak Jarot, ini cemilan yang super sehat ini. Jangan yang manis. Apa ya, gak karuan Bapak-Ibu. Ini nih, kalau mau cemilan keke banyak ya Pak, sehat-sehat. Saya sebenarnya laktus intoleran, tapi karena dari 2009 saya sudah rajin minum kefir, kefir itu banyak laktobacillusnya. Jadi mengure laktus. Jadi walaupun laktus intoleran, tapi dengan banyaknya laktobacillus dalam kursus probiotik, dalam yang saya konsumsi sudah bertahun-tahun, saya sekarang kayak orang yang tidak laktus intoleran. Dulu ya minum susu sapi ya mencret, kembung, begah, kentut gitu ya. Sekarang udah enggak. Tapi ya saya enggak. Ini kan susu apa, lebih banyak kolostrumnya ya. Saya yang minum ini ya aman. Saya yang tadi BMC tadi, udah punya juga. Cuma belum kepakai karena belum sakit. Mudah-mudahan enggak sakit. Nolongin orang sakit Pak. Justru Pak Jarot akan banyak nolongin orang yang sakit nantinya. Cuma enggak bisa testimoni karena enggak pakai. Pak, nanti Pak Jarot di camp, di camp itu nanti olesin itu banyak pasti yang suka itu Pak. Nanti yang camp kalau saya bawa, saya sudah beli, sudah bawa banyak stok juga kalau ada yang nanti sakit. Kalau misalnya saya ataupun istri kan sering bawa ya, itu nolongin orang Pak. Jadi kita kalau bawa ya, kalau kita pun misalnya ada luka-luka sedikit kebentur atau apa, pakai itu. Tapi ini banyak nolongin orangnya justru malah. Kayak body lotion kan ya Pak ya? Iya, betul. Tapi bukan untuk fungsinya beda. Seperti lotion, tapi fungsinya beda. Kalau itu untuk melembabkan kulit. Kalau ini bukan. Yang ada bau serai-nya kuat banget. Betul, bau serai. Jadi ini kalau dipakai olah nafas, bagus nih Pak Jarot. Jadi dioleskan ke tangan, dihirup, nah itu segar, lebih segar lagi gitu. Wah mantap. Tidak lengket. Tidak lengket. Nah ini penting nih, Bapak Ibu benar yang tadi Pak Jarot bilang, Tidak lengket karena dia langsung menyerap. Lain sama balsam. Kalau balsam, Bapak Ibu lengket. Agak kayak minyak-minyak. Jadi ini dia kok kayak nggak pakai gitu. Kenapa? Karena dia langsung menyerap nano. Pakai nanoteknologi tadi itu. Tadi ada yang bertanya apa tuh? Mungkin tadi yang Bu Magdalena ada yang menanya ada yang membuang kereta. Cara pakainya gimana tuh ke gigi? Ya langsung ke ininya ya? Dioles dari luar Pak. Dioles aja di pipinya bagian yang sedikit. Benar. Di pipi bisa atau di giginya langsung? Dari luar jadinya. Betul. Jadi di daerah. Saya nggak mau masukin langsungan. Boleh Bu. Tapi jangan pakai roti dikasih selenya gitu ya. Jangan. Tapi boleh masuk ke dalam, nggak masalah. Ini ada pertanyaan dari. Kalau asam urat pakai stop viral. Stop pirai. Ya stop viral. Apa stop viral? Kalau yang asam urat. Kurita sakit karena asam urat bisa oles BMC? Boleh Bu. Jadi untuk dioles di bagian luarnya. Posisi-posisi yang nyari boleh dioles. Tapi perbaikan di dalamnya pakai vitayang stop pirai. Stop pirai. Stop pirai itu herbal. Jadi seperti alupurinol. Nah kalau bahasa kimianya itu obat-obatan anti asam urat itu namanya alupurinol. Kalau untuk herbal di keke namanya vitayang stop pirai. Isinya seledri. Kandungannya seledri, sambiloto, sidaguri. Tapi nggak usah ngegodok-godok sendiri. Rebus-rebus sendiri langsung minum aja kapsul itu. Itu sudah kandungannya. Jadi langsung bereaksi cepat sekali. Ditambah dengan BMC. Jos. Ya teman-teman masih boleh sudah waktu kalau mau bertanya. Kalau nggak ada ya mungkin disampaikan mengenai harga boleh juga. Ya. Yang pasti ada di apotek PHS ya teman-teman. Ya, betul Pak. Apotek PHS sekarang sudah banyak banget kan. Di tiap kota ada reseller. Boleh Pak Jarod jelaskan apotek PHS. Ya. Jadi teman-teman, awalnya komunitas PHS ini emang ya, saya ngajari olah nafas. Kebetulan saya hidup sehat sudah cukup lama, 2009. Terutama pola makan, pola minum, pola hati, pola pikir, olah rasa. Itu dari 2009. Ketika 2000 masuk COVID, mulai tambah dengan olah nafas belakangan. Tapi tanpa olah nafas pun dulu ya sembuh. Lepas kacamata, lembus harap kejepit, lepas insulin, lepas obat. Itu tanpa olah nafas. Nah, ditambah dengan olah nafas, kok lebih bagus. Nah, belakangan ketika mulai belajar soal nutrisi, hampir semua dokter yang saya undang ya menyarankan juga perlunya olah menung. Walaupun tadinya saya pikir itu kalau menurut Detrickling Heart kan level paling bawah ya. Jadi saya sempat berpikir nggak penting-penting banget gitu. Tapi ternyata ya, kalau udah lansia, sudah metabolisme nggak bagus, kayak tanpa suplementasi itu kayak ke Bandung nggak lewat jalan tol gitu ya. Jadi ya akan sembuh juga, tapi panjang. Karena kalau saya ingat modul mengenai sistem imun, ya bahan baku itu penting. Nah, dari situlah mulai saya berkenalan dengan supplier-supplier, suplemen. Ya banyak ya. Apotek PHS bukan yang paling bagus. Salah satu di antara yang bagus-bagus. Karena yang bagus itu banyak. Ya cuma nyantolnya aja dengan Pak Joss, dengan KK Indonesia. lalu dibuatlah kalau menjadi member dari KK Indonesia, nama website-nya Apotek PHS. Lalu saya mulai ngajak-ngajak yang lain. Misalnya dari Semarang, ya Apotek PHS Semarang. Surabaya, Apotek PHS Surabaya. Karena saya berpikir komunitas PHS ini sudah besar, dan juga menolong orang yang mencari suplemen yang alam, yang herbal. Sekali lagi saya katakan, KK Indonesia atau Apotek PHS bukan satu-satunya. Banyak juga yang bagus-bagus, yang teman-teman saya juga meng-endorse. Pak Pianto Halim, Dr. Genti. Nah, di mana saya yang meng-endorse, yang membangun jaringan, apotek PHS. Tapi Apotek PHS ini sebenarnya kaki dari KK Indonesia yang sudah 20 tahun di Indonesia. Tadi produk-produknya berkembang dengan produk-produk baru yang saya lihat pilihan. Jadi misalnya kayak Romil dari Korea. Miwana di Jepang yang menggunakan, yang menemukan pun termasuk Romil adalah seorang dokter ongkolog. Dan di negara masing-masing sudah dipakai secara resmi di rumah sakit. Jadi bukan produk yang baru muncul, lalu bumeng, habis bumeng 2-3 tahun, nggak ada lagi air repat itu ya. Kalau produk kesehatan ya yang sudah lama dan di negara asalnya sudah menjadi produk terbaik di negara tersebut. Nah, itulah kenapa kayaknya pilihan saya bekerjasama dengan KK Indonesia membangun jaringan apotek PHS. Jadi teman-teman bisa menjadi reseller. Boleh menggunakan kata PHS, boleh juga tidak. Jadi misalnya ada yang menggunakan apotek PHS Bogor. Ya ada, tapi sama-sama orang dari Bogor, malah adik saya sendiri nggak mau menggunakan kata PHS. Dia pakai nature suplemen, suplemen alam. Nggak apa juga, adik saya satu lagi di Solo, dia pakai sehat perkasa. Ya boleh juga, itu hanya nama website. Tapi yang pasti itu membuat kita bisa menolong banyak orang untuk mendapatkan suplemen-suplemen yang memang baik secara kegunaan ataupun secara kandungan. Nah, dari sisi bisnis, ya memang namanya juga kita menjadi reseller untuk mendapat bagian dari apa yang kita jual, baik menjual ataupun mengajak. Nah, sehingga ini juga menjadi penghasilan harapan saya menolong juga orang yang memang membutuhkan pekerjaan di era-era sekarang ini. Jadi ya itulah singkatnya, sehingga menjadi apotek PHS. Nah, di saya ini ketemunya, ya Tuhan sudah atur ya, dengan di KK Indonesia ini, Pak Jos sudah level yang tinggi dan bukan hanya level yang penting. Level bisa dikejar, tapi sudah 20 tahun lebih di situ. Makanya ya produknya sudah hafal sekali. Dan pengguna itu yang menurut saya penting bukan soal di coach oleh orang yang level yang tinggi. Level bisa dikejar kok, gitu ya. Tapi kalau pengalaman dan pengetahuan itu butuh proses, butuh waktu yang panjang. Itu dari saya mungkin tambahan mengenai apotek PHS. Saya kembali ke Pak Jos untuk mungkin informasi mengenai harga. Sebelum ke harga, Pak, ini ada yang nanyakan juga untuk apakah dapat untuk eksim? Ditanya untuk masalah kulit. Sebentar, oke. Betul dari Ibu Evi, apakah BMC dapat untuk eksim? Kalau untuk penyakit kulit, Bapak Ibu, atau Bu Evi sendiri, eksim bisa untuk di bagian luarnya, dioleskan. Tetapi kalau untuk perbaikan di dalamnya, Bu Evi, ini perlu dibantu dengan minum juga, Bu Evi. Jadi nggak cukup hanya di luarnya, karena sumbernya dari dalam. Jadi harus diperbaiki juga, ditambahkan di dalam. Dengan niwana, bisa membantu. Untuk raw meal, untuk detox-nya, niwana untuk radikal bebasnya, dan raw meal untuk detox. Untuk di luarnya, boleh BMC. Jadi kombinasi harus dari luar juga, dan dalam. Begitu, Bu Evi. Kemudian, Bu Lani, ada bertanya osteoporosis. Nah, kalau osteoporosis, lebih baik, ya itu tadi. Kalau osteoporosis kan mineralnya kurang. Nah, kalau mineralnya kurang, itu perlu tambahan kalsium yang tinggi. Kalsium yang tinggi ada di marine kalsium, atau di susu kedelai. Kolostrum bisa membantu? Bisa, ya. Kolostrum bisa membantu juga. Kalau kolostrum, bisa untuk dua bahkan. Osteoporosis dan osteo juga yang masalah artritis. Dan juga penebalan tulang, hiperplasia. Itu juga bisa membantu. Jadi dia bon modulator. Cuma kalau untuk pengeroposan tulang, kolostrum dan kedelai. Lebih bagus, dikombinasikan. Kemudian, Bapak-Ibu, BMC, Bapak Maratus atau Ibu ini, BMC apakah bisa untuk memudarkan gosong? Kalau untuk memudarkan gosong, atau kulit hitam habis kemo atau radiasi, itu bisa dengan medijel. Medijel. Dan niwana. Itu harus konsumsi, Bapak-Ibu. Kalau habis kemo, ya, itu radikal bebasnya sangat tinggi. Jadi sangat disarankan niwana dari dalamnya dan medijel dari luarnya. Jadi kalau niwana itu, dia akan menetralkan radikal bebas. Kalau radikal bebasnya sudah mulai bersih, kulit akan kembali cerah. Nah, akan kembali cerah. Di luarnya boleh dioleskan juga medijel. Begitu. Untuk memudarkan gosong kulit hitam habis kemo. Nah, kalau tadi luka bakar, yang kayak tadi Ibu yang kenal luka bakar, itu jelas BMC. Keloid-keloid juga. Nah, kalau ada keloid, niwana bisa membuat dari dalamnya, luarnya dengan medijel. Ini ada yang bertanya, Pak Jarot, Bu Nansi Natali, jika pakai nama apotek, apakah tidak kena masalah? Karena setahu saya apotek harus ada izinnya dan wibet banget buka apotek. Ini bukan buka apotek, tapi ini nama replika web dari kakak. Benar, betul. Nama website dari replika, itu dalamnya yang punya web platform ini adalah KK Indonesia. Nah, di mana di KK Indonesia itu sudah berizin operasional sebagai platform, izin perdagangan, izin jaringan dari apli, lengkap. Nah, kita boleh menggunakan nama apa saja sebagai nama website. Dan kita tidak menjual obat dan tidak menerima resep. Ini memang tidak ada obat sama sekali yang dijual. Jadi namanya bebas. Mau pakai nama apotek, PHS boleh, mau pakai nama suplemen sehat boleh, nama sebuah web. Mestinya nama web replika. Jadi ketika dibuka, dalamnya itu sebenarnya di dalamnya bukan punya kita. Punya kakak Indonesia yang memiliki platformnya. Oke, menurut saya berikan. Jadi Bu Nansi itu adalah nama web saja, Bu. Apotek virtual begitu ya, Pak. Kalau nggak mau pakai nama apotek, ya nggak apa-apa juga. Karena kalau pakai apotek, nanti ada yang chat, saya mau resep. Jadi misalnya boleh juga pakai nama suplemen alam, suplemen sehat, curu suplemen, toko sehat, apa saja boleh. Pakai nama sehat perkasa, sehat sempurna. Tapi kalau itu nama nanti sudah dipakai oleh orang lain, bisa ditambahkan. Misalnya, sehat sempurna 001. Tambahkan angka saja. Atau misalnya suplemen alami, udah dipakai orang lain, nggak bisa. Namanya web itu, web nggak bisa double. Nanti ya ditulis, misalnya suplemen alam 24. Terserah angka kesukaan saja berapa, 88, 99. terserah itu, itu nama web yang kayak orang buka nama Instagram. Bu Foni, Bu Foni ini yang di Bandung ya. Bu Foni udah mulai pakai BMC-nya, Bu? Bu Foni menyimak ya nih. Halo, Bu Foni. Yang kemarin di PHS Bandung nih, Pak. Bu Foni. Yang kemarin di Temudarat. Ya. Apakah Bu Foni sudah mulai pakai? Belum tuh. Boleh tanya. Beliau juga sedang. Kemarin sudah ngambil, setahu saya, Bu Foni. Ya. Oke. Ibu. Kalau web itu ya, setahu saya udah dulu-dulu, saya sering pakai. Kalau bahu kencang atau pegel, itu cepat hilang. Iya. Betul, Bu. Bu Marbalena banyak nih testimoninya nih ya. Udah berapa tahun, Bu? Ya pakai, Bu? Udah lama ya, Bu? Aduh, udah lama. 12-an tahun dah kayaknya. Pakai BMC-nya. Kalau produknya udah lama berhenti ini, baru mulai lama. Sudah. Sudah memang udah lama banget, Bu. Jadi memang inilah pajarot pelanggan KK ya, seperti itu. Belasan tahun gitu. Karena produknya cocok dipakai gitu. Saya aja 24 tahun pakai. Pokoknya ada produk apa di KK, saya pakai semuanya. Yang penting bagus gitu. Memang udah dipilih oleh perusahaan. Karena kalau nggak bagus dan nggak laku, ruginya rugi perusahaan, bukan rugi kita. Yang stok kan stok perusahaan ya, Pak Jarot. Kalau balangnya nggak bagus, resiko KK kan? Betul ya. Makanya harus dipilih betul-betul. Produk yang berkualitas, yang suppliernya bisa, yang tadi Pak Jarot bilang, harus continue mensupply ke 43 gudang kita. 43 kota loh. Kalau sedikit-sedikit supply nggak bisa. Kalau izinnya hanya di, izin bukan yang kecil-kecil gitu, industri kecil, nggak mungkin bisa untuk supply ke seluruh Indonesia. Produknya ada BP POM-nya ya? Ada lengkap. Ada kolostrum semua, ada. Jadi Bapak-Ibu kalau punya masalah tulang, masalah itu kolostrum sangat bagus untuk memperbaiki keseimbangan tulang dan imun juga. Alergi-alergi juga bagus. Kombinasi dengan miwana. Begitu. Yang lain lagi, kalau ada yang mau bertanya, ini... Sudah habis sementara, mungkin bisa ke harga. Oke, harga. Boleh. Saya sampaikan informasi mengenai harga-harga. Itu kayaknya pertanyaan banyak orang semuanya ya. Langsung ditanyakan. Baik, Bapak-Ibu. Saya tayangkan sebentar. Oke, ini harganya Bapak-Ibu. Untuk kolostrum, satu dus itu isinya 15 saset. Itu saset Bapak-Ibu, bentuknya saset ya. Kolostrum isinya 15 saset, harganya 260 ribu rupiah. Oke. Kemudian BMC botol yang 60 gram, itu harganya 275 ribu. Lama pakenya, Bapak-Ibu. Kemudian BMC tube 30 gram, 145 ribu rupiah. Medijel yang natural biasa, 60 mili, 120 ribu. Kalau Medijel organik, yang 40 mili, harganya 115 ribu. Jadi ini, kalau Medijel ada pilihan. Medijel natural biasa, atau Medijel organik, bedanya di isinya, ada yang 60 mili dengan 40 mili, harganya beda sedikit. Nah, ini harga-harga satuannya Bapak-Ibu. Jadi kalau Bapak-Ibu sudah menjadi member KKI, menjadi membernya Apotek PHS, otomatis Bapak-Ibu dapat harga nanti, harga-harga spesial. Jadi kalau sekarang, harganya normalnya ini dulu Bapak-Ibu, harga satuannya. Kalau harga-harga paket hematnya berapa, silakan nanti bisa klik yang mengundang Anda. Nah, kalau dari Pak Jarot, tentunya link-nya kan Apotek PHS ya, Pak Jarot ya. Apotekphs.kkd.id. Nah, kalau pengundangnya dari Ibu Forita, misalnya Apotek Salam Sehat, kemudian Apotek, apalagi nih yang mengundang, Bu Magdalena, punya link-nya. Jadi, Bapak-Ibu yang diundang oleh siapa pengundang Bapak-Ibu, silakan klik saja link-nya, untung nanti ditemukan di situ harga-harga satu, maupun harga yang kalau beli dua atau beli tiga, beda harganya. Jadi kalau beli satu, ini harganya. Kalau beli dua atau beli tiga, harganya selisih lagi, lebih murah. Lebih kecil lagi harganya, Bapak-Ibu. Tapi, di mana belinya, silakan Anda klik link yang mengundang Anda. Kalau dari Pak Jarot, otomatis itu Apotekphs.kkd.id. Boleh diketik saja, Pak, di chat, Pak, yang Pak Jarot punya link-nya. Begitu ya, Bapak-Ibu. Silakan nanti diambil di, kalau mau lebih hemat, ambil yang per dua atau per tiga. Atau jadi reseller. Silakan, Bapak-Ibu. Kalau jadi reseller, sudah pakai sendiri, lebih hemat. Eh, bisa kalau ajak teman-teman, bisa dapat diskon lagi. Diskonnya bisa dikumpulin buat belanja lagi, Bapak-Ibu. Jadi pakai gratis, Bapak-Ibu. Ya, begitu, Bapak-Ibu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, Bapak-Ibu, untuk harga-harganya? Linknya yang... Link Pak Jarot, apotekphs.kkd.id. Nanti saya post di grup lagi saja. Ya. Betul. Ini semua udah member apotekphs belum ya, Bapak Jarot ini ya? Nama-nama ini. Yang ikut. Cukup banyak. Cukup banyak member yang ikut. Kita lihat. Oke. Oke. Pak Yohanes, silakan. Ada yang mau bertanya, Pak Yohanes? Silakan buka mic saja. Gak apa-apa, teman-teman. Silakan. Kalau itu langsung. Gak usah di-chat, dia gak bisa. Ada Bu Tirsa. Ada Bu... Apa lagi di sini? Tadi saya ada Bu Titi ya, dari Bali ya. Bu Heni. Bu Rotoa Hasibuan. Ini di Medan bukan ya? Banyak menerang-menerang baru dari Pak Jarot. Cepat sekali. Ininya, Pak Yohanes, untuk jaringannya ya. Jadi, saya gak bisa ngikutin satu-satu. Banyak. Tiap-tiap harinya ada gitu. Ibu Rotoa. Ini Bapak atau Ibu nih? Rotoa Hasibuan. Ibu. Ibu, Pak. Ibu. Oh, Ibu. Ibu yang di Medan bukan ya? Atau di... Ibu yang di Medan bukan ya? Ya? Di Medan. Oh, Medan ya, Bu? Waktu kita di PHS Medan waktu itu? Iya, Pak. Oke. Iya. Ibu sudah pakai produk apa saja, Bu? Belum. Oh, belum. Nah, ini boleh pakai, Ibu. Pasti bermanfaat. Iya, Pak. Di Medan, ikutnya, produknya di mana, Pak? Ada. Iya, kantornya ada di Jalan M Yamin. Tapi Ibu diundang oleh siapa ini? Dari, Ibu dapet link ini dari mana? Dari Pola Hidup Sehat. Oh, dari Pola Hidup Sehat. Dari Pak Jarot ya? Ya, nanti Ibu klik aja itu link-nya Pak Jarot. Jadi bisa dibeli dari seluruh Indonesia, dari kota manapun, bahkan di kota yang tidak ada kantornya pun enggak masalah. Jadi bisa dibeli dari si Polangit, dari si Bolga, dari Tarutung, dari Baligi, dari Padangsi Tempuan, dari kota Cane. Semuanya bisa membeli produk ini. Karena cukup klik di HP-nya, nanti barang akan dikirim. Jadi bisa membeli dari mana saja. Jadi nanti bisa, kalau yang ditanya, ikut Zoom ini diundang dari Bu Forita. Anda ikut di WA Grup Pola Hidup Sehat, Anda hubungi saya. Nanti saya kasih link-nya untuk daftar sebagai member, sebagai reseller. Supaya nanti kalau beli itu dapat diskon lagi 10%. Jadi bisa, kalau misalnya kalau enggak mau jadi member, ya jadi konsumen juga bisa. Tapi cukup enggak perlu pergi ke kota Medan. Jadi enggak usah, dari rumah pun dikirim nanti. Itu lebih mudah. Nanti bisa diajari cara daftarnya. Jadi Papua pun juga ini ada yang daftar sekarang, ya. Dari Manowari, kemarin ada saudara tiga orang. Ya mereka bisa membeli dari Manowari, walaupun di Manowari enggak ada tokonya. Nanti barangnya dikirim dari Makassar. Selamat ya, selamat di Indonesia. Bahkan sebenarnya, kalau mau nanggung ongkos kirimnya, beli dari Singapura pun akan dikirim juga. Jadi Bapak-Ibu bisa membeli dari mana pun selama ada HP, ada gadget, ada sinyal. Kemarin Bu Titi itu ada yang mau beli dari Australia, katanya, Pak. Ya, akan dibawa ke sana. Oh, oke. Ya, dari Australia. Mau nipu, Nancy mau dari Semarang, bisa. Dari manapun, dari seluruh Indonesia. Anda hubungin siapa yang mengundang ikut Zoom. Kalau saya undangan dari saya, ya di capri saya. Ya, kan nomor admin di WA Group itu ya, itu nomor WA saya ya. WA Group boleh hidup sehat, diabetes, kanker, ulang. WA Group, Pransia. Itu ada admin dari WA Group. Nah, itulah itu nomor WA saya. Bapak-Ibu, capri saya. Kalau misalnya di sini yang ngundang, Bu Korita. Ya, nanti hubungin Bu Korita. Jadi, kalau sudah jadi member, bisa ngajak orang lain lagi, jadi member. Dan kalau sudah ngajak orang lain, ya komisinya tambah banyak. Jadi akhirnya nanti dari komisinya itu, misalnya sebulan dapat 3 juta. Ya, udah bisa beli, gratis, pakai gratis. Jadi silakan, ini Bu Nancy ya, saya di Semarang. Silakan di WA saya atau tidak. Tak jelas, dikasih link calang daftarnya. Ya, Bu. Selamat, Bu Nancy. Ya, silakan nanti kontak Pak Jara. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak nih, Bu-Ibu? Silakan. Atau Bapak. Ini Pak Ayo. Harga udah jelas ya, Bapak-Ibu ya. Harganya sesuai kualitas, Bapak-Ibu. Terjangkau. Itu PFC ya, teman-teman yang hadir ini saya mengimbau nih, harus pakai semuanya ya. Jadi langsung kalau udah coba itu pasti akan terus pakai, karena bermanfaat. Kayaknya simpel ya Pak Jara, itu udah pada ngerti semua. Oke, kalau emang sudah nggak ada lagi. Eh tadi harga juga ya, sampai ini udah ya. Harga udah, itu harga satuan. Tapi kalau mau ada paket, tinggal klik aja link-nya. Kalau undang Anda. Oke. Jadi Bapak-Ibu, oke terima kasih sudah hadir. Terima kasih Pak Joss. Kita akan akhiri, ya, pertemuan kita. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Nanti akan ada dalam minggu ini seperti jadwal yang sudah dipos. Kemis pagi itu menarik, ada setam lansia dari Ibu Karin itu pengajar yoga, ya, untuk semua kesehatan. Nanti kalau saya, hari Jumat saya nggak pakai tema. Saya buka untuk tanya-jawab, karena pola hidup sehat juga punya anggota baru. Kalau Zoom pagi hari, terus terang waktunya mepet ya. Karena pagi hari dirancang untuk olah nafas bersama, praktek bersama. Karena kalau nggak praktek bersama itu kenyataannya ya harus nggak jalan gitu ya. Walaupun yang dipraktekan ya itu-itu aja. Tapi kalau kita praktek bersama kan jadi komitmen. Saya sendiri kalau nggak janji praktek bersama, itu udah. Ntar-ntar-ntar, ntar-ntar, tahu-tahu hari itu nggak praktek gitu ya. Jadi pagi hari memang buat praktek. Tapi kalau ada waktu sedikit, ya, saya jawab pertanyaan. Nah, hari Jumat malam itu memang nggak ada pakai tema, nggak pakai presentasi. Saya sediakan waktu bagi yang mau tanya apa saja seputar kurikulum dari pola hidup sehat. Ya, gitu aja pengumuman dari saya. Terima kasih sekali lagi, terutama Pak Jos yang malam hari ini mau menjadi narasumber, dan besok pagi-pagi harus ke Jakarta. Ketemu darah besar, Pong, Pak. Biar biasa. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih, semua.